Gerbang Tengkorak Jilid 6. Tetapi Kim Ho dan Siu yang dapat mengendus jejak si bocah, itulah sebabnya kedua orang ini melakukan pengejaran, dan akhirnya dapat mengejar bocah itu di muka rumah makan di mana Biyeliak, Sian Taubun dan Sian Suling sedang bersantap, si bocah dihajar keras sekali, dan akan dibikin binasa oleh kedua orang tersebut. Untung saja ada Biyeliak, coba kalau tidak, tentu Mikong sudah dikirim ke akhirat oleh Kim Ho dan Siu yang. Untung saja ada Inkong, kalau tidak tentu si Yao Jin akan dibunuh oleh Kim Ho dan Siu yang yang menjadi dua orang tukang pukul keluarga hartawan Sipian itu, kata Mikong dengan suara berterima kasih. Tetapi kemudian wajahnya jadi berubah sedih. Hanya untuk seterusnya mungkin aku akan hidup sebagai-sebagai pengemis lagi mendengar cerita Mikong, Biyeliak dan Sian Taubun beserta Sian Suling jadi merasa kasihan kepada bocah ini. Kau jangan bersedih, Mikong kata Biyeliak cepat. Untuk seterusnya lebih baik kau ikut bersamaku saja mendengar perkataan Biyeliak, si bocah Sini itu jadi girang sekali. Cepat-cepat dia berdiri, kemudian berlutut sambil memanggut-manggutkan kepalanya. Terima kasih Inkong. Terima kasih. Dengan ikut bersama Inkong tentu tidak akan ada yang berani menghinaku lagi. Aku akan setia ikut bersama Inkong sebagai budakmu kata Mikong dengan gembira. Cepat-cepat Biyeliak memerintahkan agar Mikong berdiri dan duduk di kursinya kembali. Jangan kau mempunyai perasaan bahwa kau adalah budaku, Mikong anggap saja aku sebagai sahabatmu kata Biyeliak sesaat kemudian. Mana berani Xiao Jin mempunyai pikiran begitu kata Mikong cepat. Sedangkan dengan diangkat sebagai budak Inkong aku sudah bersyukur atas kebesaran Tian Mikong selalu membahasakan dirinya dengan sebutan Xiao Jin, si budak, dan dia memanggil Biyeliak dengan sebutan Inkong, cuan penolong, dan yang dimaksud dengan Tian, ialah Tuhan. Biyeliak juga tidak memaksa orang untuk menjadi sahabatnya, dia mau melihat dahulu keuletan sampai di mana keuletan dari Mikong. Kalau memang bocah ini adalah seorang anak yang baik dan jujur, dia bertekad akan menurunkan satu dua jurus ilmu silatnya kepada Mikong, guna dipakai oleh si bocah untuk menjaga diri, jika pada suatu hari nanti dia menghadapi bahaya. Mereka bersantap lagi dengan gembira, dan Sian Taubun menceritakan tentang pergolakan-pergolakan di dalam dunia persilatan, Sian Suling pun tak hentinya memuji Biyeliak, yang dikatakan olehnya biarpun bocah si Biyeliak itu baru berusia tiga atau empat belas tahun toh sikap-sikap dan wataknya seperti telah dewasa, lagi pula Biyeliak mempunyai budi yang luhur. Setelah kenyang mengisi perut mereka, keempat orang ini melanjutkan perjalanan mereka. Mikong diberikan seekor kuda, yang dibeli dari seorang pedagang kuda di kampung tersebut. Selama berhari-hari Biyeliak, Sian Taubun, Siaw Suling dan Mikong melakukan perjalanan mereka, jarang sekali mereka beristirahat, karena mereka ingin cepat-cepat sampai di tempat tujuan mereka. Perjalanan yang terus-menerus menyebabkan mereka dengan cepat telah berada di pegunungan Tiang San di mana gunung tersebut merupakan sebuah gunung yang terakhir untuk menuju ke Sinkiang. Perjalanan di gunung ini agak sukar, karena jalan-jalan gunung ini selain kecil dan kedua tepiannya terdapat jurang-jurang yang dalam serta berbahaya. Mikong yang paling ketakutan, dia jari kalau sampai kuda yang ditungganginya itu mengamuk, pasti dia berikut kudanya akan terjerumus ke dalam jurang yang sangat dalam dan berbahaya itu. Sedangkan Biyeliak dan Siaw Taubun dan puterinya berjalan paling muka. Tiba-tiba di saat mereka sampai di tengah-tengah pegunungan itu, di saat mereka akan melewati sebuah jalan kecil lurus dari gunung tersebut, terdengar orang bersenandung dengan suara yang nyaring dari balik sebuah lamping gunung, tak ada kenikmatan lainnya selain arak. Hang Chiu dan Kang So akan merupakan kota yang terindah kalau memang ada arak dengan arak di tangan kiri dan pedang di tangan kanan kita membasmi segala penjahat murtad suara nyanyian itu berulang kali. Biyeliak menahan kuda tunggangannya, begitu juga yang lainnya. Bocah si Biyeliak ini memantang matanya lebar-lebar, memperhatikan sekitar tempat itu. Tetapi tidak tampak seorang manusia pun. Biyeliak menarik tali kekang kudanya lagi, menjalankan kuda tunggangannya itu hati-hati, penuh kewaspadaan. Begitu juga Sian Taubun dan Sian Suling serta Mikong. Hati ayah dan anak dan budaknya Biyeliak jadi berdebar hatinya. Lebih-lebih Sian Taubun, dia menduga tentu ada orang yang bermaksud untuk menghadang mereka di dalam perjalanan ini. Biyeliak maju terus, sedangkan nyanyian yang lengking tinggi itu masih saja terdengar. Harus diketahui, keadaan dips gunungin tersebut sangat sunyi sekali, apalagi di antara jurang-jurang yang dalam dan sangat berbahaya itu, maka suara nyanyian itu jadi mengema keras sekali, terdengar berpantulan. Ketika itu Biyeliak hampir sampai di dekat sebuah tikungan, si bocah si Biyeliak jadi tambah waspada. Ketika dia berbelok, tampak di depannya seorang lelaki gemuk berpakaian serba hitam, dan kalau dilihat sepintas lalu menyerupai seorang pengemis. Di dekat pengemis itu terdapat sebuah gerobak yang ditarik oleh seekor kuda, di pedati tersebut tampak botol-botol arak yang sangat besar. Pedati itu melintang di tengah-tengah jalan, sehingga jadi menghadang perjalanan orang dari dua jurusan, sedangkan orang bertubuh gemuk itu yang berpakaian menyerupai seorang pengemis sedang duduk di sebelah batu gunung yang terdapat di tepian jalan, rupa-rupanya dia sedang beristirahat. Mulutnya masih terus menyanyikan lagunya itu, seperti juga dia tidak seperti mendengar suara langkah kaki kuda dan tidak mengetahui kedatangan Biyeliak bersama Sian Taubun dan lain-lainnya. Biyeliak menahan les kudanya, sehingga kuda tunggangannya berhenti. Begitu juga yang lainnya, Sian Taubun, Sian Suling dan Mikong berhenti di belakang Biyeliak. Dengan ringan Biyeliak melompat turun dari kuda tunggangannya. Dia menghampiri lelaki gemuk berpakaian serbah hitam dan menyerupai seorang pengemis itu. Si bocah si Biyeliak ini merangkap kedua tangannya menjura kepada orang itu. Loh peh kami ingin menuju ke seberang sana, maka kami minta agar menepikan kereta arak Loh peh itu, kata Biyeliak. Tiba-tiba lelaki gemuk berpakaian serbah hitam dan menyerupai seorang pengemis itu menoleh kepada Biyeliak. Cahaya matanya tajam sekali, berkilat-kilat, menyatakan bahwa orang ini adalah seorang ahli lewek. Eh keh! Biyeliak sendiri terkejut melihat cahaya mati orang itu. Tanpa mengucapkan sepatah kata, orang bertubuh gemuk ini memandang ke arah Sian Taubun dan lain-lainnya juga. Dia masih duduk di batu gunung itu, tidak bergerak sedikitpun. Melihat orang berdiam diri, Biyeliak merangkapkan tangannya lagi, menjura kepada orang itu. Loh peh ku minta agar kau mau memberikan jalan sedikit kepada kami, kata Biyeliak dengan ramah. Dia juga memanggil orang dengan sebutan Loh peh, yang berarti paman. Tiba-tiba orang bertubuh gemuk dan berpakaian serbah hitam itu melompat berdiri. Bocah bau bentaknya dengan suara yang mengguntur dan matanya mencilak-cilak memain tak hentinya dengan cahayanya yang tajam. Mengapa tidak angin tidak hujan kau mengganggu kesenanganku Biyeliak jadi melengak sesaat melihat lagak orang, dia jadi heran. Mengapa lelaki gemuk ini jadi mencak-mencak begitu, padahal dia berkata dengan keruk yang baik. Loh peh, mengapa kau mengatakan bahwa kami mengganggu kesenanganmu tanya Biyeliak jadi tak senang. Bukankan kami telah meminta jalan secara baik? Apakah dengan membiarkan pedatimu itu melintang di tengah-tengah jalan tidak akan mengganggu perjalanan orang lain? Jalan ini kukira bukan milikmu seorang mendengar perkataan Biyeliak. Met orang bertubuh gemuk dan berpakaian serbah hitam itu jadi tambah mencilak matanya, mukanya juga berubah bengis. Kau bocah bau bentaknya dengan suara mengguntur. Aku Hek Hong Sam Chie, hari mau hitam berjari tiga, tidak mau diganggu oleh orang. Kesenanganku adalah kesenanganku, dan kalau memang ada seorang bocah bau yang tidak tahu diri sepertimu, berarti kau mau mampus. Dan setelah berkata begitu, dengan tidak terduga, orang bertubuh gemuk berpakaian serbah hitam dan mengaku sebagai Hek Hong Sam Chie, hari mau hitam berjari tiga itu, melompat. Gesit sekali gerakan orang ini. Malah Hek Hong Sam Chie melompat bukan hanya untuk menubruk Biyeliak, dia juga telah mengulurkan tangannya, dengan jari jemari tangan terpentang lebar, dia akan mencengkeram pundak Biyeliak. Biyeliak sendiri terkejut melihat orang tahu-tahu menyerang dirinya. Lebih-lebih gerakan Hek Hong Sam Chie ini sansat gesit sekali. Dan, bocah si Biyeliak ini menyadari bahwa Hek Hong Sam Chie tersebut adalah seorang jago yang kosan dan berkepandaian tinggi sekali. Maka dari itu, tidak menunggu lagi serangan dari hari mau hitam berjari tiga tersebut sampai mengenai dirinya Biyeliak telah menggeser kakinya, Kemudian dengan gerakan yang indah dan ringan sekali, Biyeliak telah memutar tangannya, memapak tangan orang ini. Terdengar suara duk yang keras sekali. Tampak tangan Biyeliak dan Hek Hong Sam Chie saling bentur dengan keras. Terdengar oleh si Anto Bun beramai, Hek Hong Sam Chie mengeluarkan seruan tertahan. Kedua orang ini kemudian saling mundur. Tubuh Biyeliak tadi tidak bergeming sedikitpun. Ternyata dia telah mengerahkan tenaga luakangnya, tenaga dalamnya, biarpun Hek Hong Sam Chie telah menyerang dirinya dengan hebat, toh tetap dia tidak bisa membuat tubuh bocah itu tergoncang. Mekong dan yang lainnya, yang menyaksikan partempuran itu jadi kebat-kebit hatinya. Tadi Biyeliak menggeser akinya ke dekat tepian jurang, sehingga bocah itu jadi berdiri di dekat tepian jurang. Coba kalau memang Biyeliak tidak mempunyai ilmu tenaga dalamnya yang telah sempurna, dan luakangnya itu telah terlatih sempurna, tentu dia akan terdorong. Sedikit saja dia tergempur kuda-kudanya, pasti Biyeliak akan terpukul terpental terjerumus ke dalam jurang. Hek Hong Sam Chie pada saat itu telah berdiri dengan mat mencilak memain tak hentinya. Dia jadi heran sekali melihat bocah itu tidak bergeming sedikit pun menerima pukulannya. Malah yang membuatnya jadi terkejut, tadi waktu tangannya saling bentur dengan tangan Biyeliak, dia merasakan tangan si bocah keras bertenaga sekali, malah kuda-kuda dirinya tergempur pecah, hampir saja membuat diri Hek Hong Sam Chie itu terpental kalau memang dia tidak cepat-cepat mengendalikan keseimbangan tubuhnya. Maka dari itu, dengan pandangan mati mencilak begitu, Hek Hong Sam Chie telah menatap Biyeliak. Bocah busuk, ternyata kau mempunyai kepandaian yang lumayan juga kata si harimau hitam berjari 3. HMMM tetapi Hek Hong Sam Chie tidak akan mau sudah kepada orang yang telah mengganggu kesenangan hatinya dan setelah berkata begitu, dia telah melompat lagi, dia mengulurkan tangannya. Serangannya yang kali ini sangat telengah sekali. Biyeliak juga melihat Kero menyerang dari si gemuk berpakaian serbah hitam ini. Dia jadi mendongkol, sebab Hek Hong Sam Chie menyerang ke arah dada dan lambung Biyeliak. Kalau sampai serangan itu mengenai tempat yang tepat, maka jangan harap Biyeliak dapat hidup terus di permukaan bumi ini. Sian Taubun, Sian Suling dan Mikong jadi mengeluarkan seruan tertahan. Mereka menguatirkan keselamatan Biyeliak. Sedangkan Sian Taubun dan Suling telah bersiap-siap akan memberikan bantuan mereka jika memang nanti Biyeliak ternyata terdesak dari tangan si harimau hitam berjari 3 ini. Tetapi Biyeliak sangat tenang sekali. Dia tidak menjadi gugup atau bingung melihat serangan si harimau hitam berjari 3 itu ke arah dada dan lambungnya, biarpun serangan itu sangat telengah sekali. Ditunggunya serangan Hekho Sam Chie hampir mengenai sasarannya, dengan tidak terduga Biyeliak memutar tubuhnya, sedang berputar begitu, tangannya juga bergerak memain dengan cepat, dan tampak tubuh Hekho Sam Chie terpental membentur batu gunung. Ternyata, karena melihat orang bersikap telengas, maka Biyeliak juga turun tangan tak segan-segan lagi. Waktu kedua tangan Hekho Sam Chie hampir mengenai dada dan lambungnya itu, Biyeliak telah berputar begitu macam, dan sambil berputar dia juga mengerahkan tujuh bagian tenaga dalamnya, maka dengan cepat dia memapak serangan orang tersebut, disusul kemudian dengan kibasan tangan kirinya ke dada Hekho Sam Chie. Itulah yang menyebabkan Hekho Sam Chie jadi terpental dan dia merasakan dadanya seperti juga dihantam oleh godam yang keras sekali. Coba kalau memang Hekho Sam Chie bukan seorang jago yang lihai dan mempunyai luakang cukup sempurna, tentu dia telah terhajar hancur berantakan tulang-tulang dadanya. Dengan pandangan Matthew berkunang, Hekho Sam Chie merangkak bangun. Dia mendelik kepada Biyeliak dengan pancaran Matthew yang mengerikan. Bocah busuk akan kubunuh kau teriaknya dengan suara yang kalap. Dan dengan tidak terdepa tangannya merabah jubahnya, tahu-tahu di tangannya itu telah tergenggam sebatang golok kecil yang berkeredep di timpa cahaya matahari. Dia mengayun-ayunkan goloknya itu dengan penuh hawa pembunuhan. HMM hari ini jiwamu akan kukirim menghadap pada kiam loong bentaknya dengan suara yang bengis. Melihat orang mencabut senjata itu, tetapi Biyeliak tetap tenang. Dia tidak mencabut pedangnya, tetap berdiri tenang menantikan serangan orang. Hei hari mau ompong bentak Biyeliak mengejek. Apakah kau tidak jari nanti golokmu itu makan cuan dan malahkah sendiri yang menghadap ke kiam loongmu kahekho Sam Chie jadi merah padam. Bocah busuk bentaknya dengan suara yang tetap bengis dan parau. Kalau memang hari ini aku tidak bisa membunuhmu, biarlah aku tidak menjadi manusia lagi. Biyeliak ketawa mengejek. HMM kau mempermainkan golok itu kata Biyeliak tawar. Apakah kau kira golok adalah barang permainan yang tidak berbahaya? Bisa-bisa nanti jiwamu sendiri yang melayang hekho Sam Chie jadi tambah murka, dengan cepat dia memasang kuda-kudanya, dan matanya mencilak memain. Goloknya juga terangkat perlahan-lahan. Rupanya dia telah bersiap-siap akan menyerang pada bocah si Biyeliak ini. Melihat lagak orang, Biyeliak tetap membawa sikapnya yang tenang, dia hanya memandang tawar kepada orang yang bergelar harimau hitam berjari tiga ini. Hekho Sam Chie maju selangkah demi selangkah, sikapnya sangat mengancam sekali. Sian Taubun, Sian Suling dan Mikong jadi menguatirkan keselamatan Biyeliak. Sian Taubun dan Suling memasang metel, tajam-tajam, mereka bersiap-siap akan memberikan bantuan mereka kepada bocah si Biyeliak itu jika di saat-saat diperlukannya. Tangan mereka masing-masing telah menggenggam rat-rat gagang senjata mereka masing-masing. Sedangkan pada saat itu, Hekho Sam Chie telah maju lebih mendekat lagi. Matanya sangat merah memancar mengerikan, rupanya dia sangat penasaran dan murka sekali tadi tidak bisa dirubuhkan bocah itu, maka dia mengambil suatu keputusan untuk membunuh Biyeliak. Dan, di saat dia sedang memutar-mutar goloknya itu, dengan mengeluarkan suara bentakan yang mengguntur keras, Hekho Sam Chie telah menyerang bagaikan kalap. Golok Hekho Sam Chie berkerda akan menabas batang leher Biyeliak. Biarpun melihat orang bersenjatakan golok yang tajam itu, dan menyerang dirinya dengan serangan yang telengas sekali, Toh Biyeliak tetap bersikap tenang. Tidak tampak di wajahnya sedikitpun perasaan jari. Dinantikannya datangnya serangan Hekho Sam Chie dengan sikapnya yang tenang, dan di saat golok dari harimau hitam berjari tiga itu hampir mengenai lehernya dengan cepat sekali Biyeliak mengebutkan lengan bajunya, Kemudian dengan kecepatan yang luar biasa dia mengulurkan tangannya dengan jari telunjuk dan jari tengah tangannya terpentang, dia menekuk sedikit, dan kesudahan dari itu hebat sekali. Apa yang telah terjadi? Ternyata Biyeliak telah berhasil menjepit golok Hekho Sam Chie. Dan yang hebat, golok yang sedang menyambar dengan disertai oleh tenaga yang kuat dari si harimau hitam berjari tiga itu, Biyeliak telah berhasil menjepitnya tak bergerak dengan hanya menggunakan kedua jarinya belaka. Dan golok itu jadi tak bergeming di dalam jepitan kedua jari tangan Biyeliak. Hekho Sam Chie jadi terkejut sekali, dia sampai mengeluarkan seruan tertahan. Sian Taubun, Sian Suling dan Mikong jadi terkejut pula, tetapi mereka terkejut untuk lantas berubah menjadi girang melibat kehebatan Biyeliak. Malah Mikong, si bocah yang telah menjadi budaknya Biyeliak, jadi bersorak-sorak dengan penuh kegembiraan. Wajah Hekho Sam Chie jadi merah padam. Dia mengerahkan tenaga dalamnya untuk menarik goloknya itu. Tetapi jepitan jari-jari tangan Biyeliak seperti juga jepitan dari besi, sedikitpun golok itu tidak bergeming. Dengan tenang Biyeliak mengawasi Hekho Sam Chie yang sedang berkutatan mengerahkan tenaganya untuk menarik pulang goloknya yang terjepit oleh tangan Biyeliak. Waktu Biyeliak melihat Hekho Sam Chie masih mengerahkan tenaganya untuk menarik pulang goloknya tanpa daya itu, maka Biyeliak mengerahkan tenaganya tujuh bagian, dia memutar jari-jari tangannya. Seketika itu juga terdengar suara, tak tampak golok Hekho Sam Chie yang terjepit oleh jari-jari tangan Biyeliak patah dua. Malah Hekho Sam Chie sendiri, karena dia sedang menarik keras Sam Lil mengerahkan tenaganya, begitu goloknya patah, hampir saja dia terjengkang ke belakang. Untung saja dia cukup kosan dan gesit, begitu dia hampir terpelanting, dia telah menggunakan ginkangnya untuk melompat, maka tubuhnya meletik ke atas, dan di saat tubuhnya itu turun kembali, dia turun dengan kaki terlebih dahulu. Dengan begitu, Hekho Sam Chie jadi tidak usah menderip tamalu. Biyeliak mempermainkan ujung golok yang patah, yang berada di tangannya, dia menimang-nimangnya. HMM sebetulnya, kalau aku ingin mengambil jiwamu sama mudahnya dengan mematahkan golokmu ini kata Biyeliak dengan tawar. Namun karena di antara kita memang tidak terdapat ganjalan hati atau juga permusuhan, maka dari itu aku tidak sampai turun tangan begitu jauh, cepatkah singkirkan kertamu itu aja Hekho Sam Chie berubah merah padam. Rupanya di samping mendongkol, bergusar dan murka, dia juga sangat malu sekali. Apalagi dia melihat dengan senaknya Biyeliak telah membuang potongan goloknya itu ke dalam jurang. Meta Hekho Sam Chie mendelik kepada Biyeliak dengan memancarkan cahaya permusuhan. Biyeliak tidak mau memperdulikan lagak orang, dia tertawa-tawar. Sudahlah tidak usah kau bawa lagak seperti anak kecil kata Biyeliak dengan suara yang tawar. Cepatkah singkirkan kertamu itu sebelum aku merubah pikiran Hekho Sam Chie tidak mengatakan apapun. Setelah mendelik sesaat lamanya lagi kepada Biyeliak, akhirnya dia memutar tubuhnya menghampiri kereptanya. Biyeliak telah kembali ke kudanya, dengan sekali melompat si bocah telah berada di atas kudanya. Sian lo ope hayo kita berangkat kata si bocah. Sian tahu bun yang lainnya mengiakan. Tetapi, baru saja Biyeliak mau menarik tali les kudanya, terdengar Sian suling mengeluarkan suara seruan tertahan, seruan kaget. Biyeliak sangat heran, tetapi belum lagi lenyap rasa herannya, dan dia belum mengetahui soal apa yang menyebabkan gadis itu berseru kaget seperti itu, dirasakan menyambarnya angin serangan yang keras sekali. Bocah si Biyeliak ini kosan sekali, biarpun dia diserang tiba-tiba begitu, tetapi dia bisa bergerak dengan gesit. Dengan cepat dia memiringkan tubuhnya, sehingga tubuhnya seperti juga tercantol di atas kudanya dengan tubuh yang miring ke kanan, dan Biyeliak melihat sebuah tong arak dari Hak Hong Sam Chie telah lewat menyambarnya. Si bocah mendongkol sekali, di saat tong arak itu lewat dekat tubuhnya, maka Biyeliak mengangkat taagannya, dan prak kendi arak yang besar itu kena dihajar oleh Biyeliak, sehingga seketika itu juga arak di dalam tong itu berhamburan, dan pecahan kendi yang terhajar pecah oleh tangan Biyeliak berserakan di tanah. Biyeliak telah duduk kembali di kudanya dengan gusar. Dia tidak menyangka bahwa Hak Hong Sam Chie dapat melakukan perbuatan rendah begitu. Rupanya tadi di saat Biyeliak sedang melompat ke atas kudanya, Hak Hong Sam Chie telah memarengi dengan menyembat sebuah kendi araknya, yang dilemparkan ke arah kepala Biyeliak. Hal itulah yang telah menyebabkan Sian Suling jadi mengeluarkan seruan tertahan. Untung saja Biyeliak kosan dan Liyahai sekali, sehingga kendi itu selain dapat dilakan, pun dapat dihajarnya hancur. Coba kalau tidak, tentu kepalanya akan hancur oleh benturan kendi arak yang terbuat dari batu pualam hitam itu. Sedangkan Hak Hong Sam Chie juga terkejut melihat si bocah Shibie ini dapat mengelakkan serangannya. Malah yang lebih mengejutkan hatinya, tangan bocah Shibie ini yang kuat sekali, sekali hajar telah dapat menghancurkan kendi araknya yang keras dan terbuat dari batu pualam hitam itu. Coba kalau orang lain, pasti hal itu akan menyebabkan tangan orang tersebut akan patah tangannya. Sedang Hak Hong Sam Chie berdiri seperti orang kesima, Biyeliak telah melompat turun kembali dari kudanya. Hak Hong Sam Chie juga melihat gerakan Biyeliak, dia tahu-tahu telah menyambar kendi araknya lagi, dilemparkan secara beruntun beberapa kendi arak itu ke arah Biyeliak. Biar kosan bagaimana, Biyeliak jadi repot juga menghindarkan diri dari sambaran-sambaran kendi-kendi arak yang besar-besar dan kuat bikinannya itu. Arak jadi berhamburan menyiram bumi. Hak Hong Sam Chie masih terus juga melemparkan kendi-kendi arak lainnya ke arah Biyeliak, sehingga Biyeliak jadi repot juga berusaha menggengoskan setiap sambaran dari kendi arak itu, yang menyambar disertai oleh tenaga lemparan yang kuat dari si harimau hitam berjari tiga. Tiba-tiba Sian Taubun mengeluarkan seruan kaget. Hidungnya dapat mengendus semacam bau, yaitu bau minyak bumi. Baru saja dia mau berseru, tampak Hek Hong Sam Chie menyalakan bahan api, melemparkan api yang menyala itu ke arah Biyeliak. Baru-baru Biyeliak heran melihat perbuatan orang, dia mengengoskan sambaran api itu, yang sudah lantas jatuh ke atas tanah. Tetapi begitu api tersebut menyentuh tanah, begitu juga lantas tanah di sekitar tempat itu jadi menyala, api berkobar dan dalam waktu yang sangat singkat sekali api telah berkobar-kobar mengurung Biyeliak dan kawan-kawannya. Biyeliak jadi terkejut, seketika itu juga dia tersadar, bahwa yang berhamburan dari kendi arak itu ternyata bukan arak sebenarnya, melainkan minyak bumi. Agak gugup juga Biyeliak berusaha mengelakkan diri dari sambaran-sambaran api, dan dia juga jadi menguatirkan keselamatan kawan-kawannya, lebih-lebih keselamatan mikong, si bocah yang masih belum mengerti ilmu silat itu. Maka dari itu, Biyeliak tidak mengejar Hek Hau Sam Chie yang kala itu telah melarikan diri, dia melainkan melompat ke arah mikong. Sambil melompat di antara jelatan api yang berkobar-kobar itu, Biyeliak berteriak, Sian Elo Opah dan Kasian Sio Chia, cepat kalian selamatkan diri. Lari terus ke muka dan Biyeliak melompat menyambar tubuh mikong yang kala itu sedang terpelanting dari kuda tunggangannya, sebab kuda tunggangan mikong jadi mengamuk disebabkan kaget melihat kobaran api. Sambil menjepit tubuh mikong, Biyeliak berlompat dengan gesit di antara jelatan lidah api. Dengan cepat dia telah berada di bagian depan, sehingga dia dapat menjauhi kobaran api itu. Begitu juga Sian Taubun dan Sian Suling, kedua ayah dan anak tersebut dapat meloloskan diri dari kobaran api. Hanya yang menjadi korban adalah kuda tunggangan mikong, kuda itu tertambus hidup-hidup. Biyeliak menurunkan tubuh mikong. Bocah ini menghela nafas. Akaha aku tidak menyangka bahwa orang yang mengaku gelar Hek Housam Chie itu dapat berlaku selicik ini kata Biyeliak. Sian Taubun mengangguk, ya kalau memang dia tidak sempat meloloskan diri, mungkin Lohu akan membunuhnya dengan menggunakan kedua tanganku. Kata Sian Taubun dengan mendongkol bercampur perasaan gusar. Biyeliak menghela nafas lagi. Coba kalau kita bergerak kurang cepat, tentu kita semuanya akan tertambus oleh api itu kata Biyeliak sambil memandang ke arah kobaran api yang masih berkobar agak besar. Sian Taubun mengangguk. Benar Biyeliak si Yauhiap katanya membenarkan perkataan Biyeliak. Kalau memang nanti kita bertemu dengan orang itu lagi, kita harus memberikan pelajaran yang setimpal padanya, agar dia kapok untuk selama-lamanya Biyeliak memandang ke arah Sian Taubun, seperti ada sesuatu yang ingin dikatakan, tetapi tidak jadi diucapkan olehnya. Sian Taubun melihat itu, kakek si Sian ini mengetahui apa yang terkandung di hati si bocah si Biyeliak tersebut, maka Taubun tersenyum. Biyeliak si Yauhiap, tampaknya kau seperti ingin mengatakan sesuatu tanyanya. Katakanlah Lohu akan mendengarkannya wajah Biyeliak jadi berubah merah, tetapi dia menyahuti juga, Lohu Peh jangan marah, kalau memang aku tak salah lihat Hek Hong Sam Chie itu sebetulnya mengincar Lohu Peh, Dan menurut perasaan hati kecilku bahwa Hek Hong Sam Chie itu adalah salah seorang anak buah dari orang-orang Siaw Lim Sia Sian Taubun mengangguk. Ku kira juga begitu kata Sian Taubun dengan cepat. Tadi waktu Biyeliak si Yauhiap bertempur dengannya, aku juga memperhatikan Hek Hong Sam Chie selalu melirik ke arahku, dan mungkin dia memang mengincar diriku. Akaha, kitab Kim Hun Pit Kip itu ternyata selalu membawa persoalan yang rumit. Untung saja hari ini pun ada Biyeliak si Yauhiap, kalau tidak, entah aku dapat menghadapinya atau tidak Biyeliak cepat-cepat menghibur Sian Taubun. Kemudian dia juga menambahkan, dan untuk selanjutnya kita harus waspada dan hati-hati katanya. Sian Taubun menghiakan. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan mereka lagi. Karena kuda Mikong telah kena tertambus api, maka bocah Shimi tersebut jadi ikut pada kuda Sian Taubun. Ternyata perjalanan selanjutnya tak ada rintangan apa-apa lagi mereka dapat melalui gunung itu dengan tak memperoleh halangan apa-apa. Waktu sampai di kaki gunung Tiang San, Sian Taubun mengajak Biyeliak ke sebelah utara dari kaki gunung tersebut. Mereka sampai di dekat sebuah air terjun yang indah sekali, pemandangan di sekitar tempat itu sangat menarik sekali. Mikong sendiri sebentar-sebentar memuji keindahan pemandangan tempat itu. Kitab Kim Hun Pit Kip itu kusimpan di bawah sebuah batu gunung di dekat air terjun itu Sian Taubun menerangkan dan menurut pesan dari Cheng Sian Sian Su bahwa Kalau aku telah bertemu dengan salah seorang yang cocok dan berjodoh dengan kitab itu, maka loohu harus menyerahkan kitab tersebut padanya. Nah biye siau hiap. Loohu kira biye siau hiap yang cocok dan berjodoh untuk memperoleh kitab itu. Maka dari itu, aku bermaksud untuk menyerahkan kitab tersebut kepadamu Biyeliak jadi terkejut. Oh mana bisa begitu katanya dengan cepat. Aku tak berhak untuk memiliki kitab itu dengarlah dulu biye siau hiap kata Sian Taubun cepat. Bukankah telah loohu ceritakan dulu, bahwa Cheng Sian Sian Su telah memberikan amanatnya kepadaku, agar menyerahkan kitab pusaka itu kepada orang yang berjodoh dan berhak mendapatkan kitab itu? Bukankah dengan adanya kitab itu di tangan biye siau hiap, maka kitab itu akan aman dan dapat dilindungi untuk seterusnya oleh biye siau hiap tetapi Biyeliak tetap menolaknya, walaupun Sian Taubun telah mendesaknya terus. Akhirnya Sian Suling juga ikut membujuk Biyeliak untuk menerima kitab itu. Akhirnya, karena didesak terus-menerus, Biyeliak terpaksa harus menerimanya juga. Dia mengucapkan terima kasih berulang kali. Mari kita ambil kitab itu dari tempat penyimpanannya, dan untuk selanjutnya Biyeliak bisa mempelajari isi kitab itu. Dengan begitu, Biyeliak akan lebih kosan dan lihai lagi dan dengan sendirinya Biyeliak juga bisa memberikan pertolongan kepada rakyat lemah bisa menghadapi si jahat tetapi kuat dan terutama sekali menghadapi Hang Tio Siaulim Sia. Selain itu, membongkar maksud jahatnya itu Biyeliak mengangguk, beramai-ramai mereka menuju ke dekat air terjun. Sian Taubun menuju ke sebuah batu gunung yang tampak menonjol keluar. Sedangkan yang lainnya hanya mengikuti dari belakang orang Sian itu. Waktu sampai di dekat batu gunung itu, Siap Taubun tiba-tiba mengeluarkan seruan tertahan, wajahnya juga berubah pucat. Hal ini mengejutkan Biyeliak, Sulimikong. Ketiga orang ini cepat-cepat menghampiri Sian Taubun. Ada apa loopeh tanya Biyeliak dengan cepat. Sian Taubun menunjuk ke arah batu gunung itu. Lihatlah kita telah kena diduluin orang kata Sian Taubun dengan gusar. Tempatku simpan kitab Kim Hun Pit Kip itu telah dibongkar oleh orang Biyeliak mengawasi ke arah tempat yang ditunjuk oleh Sian Taubun. Dilihatnya di dekat batu gunung yang menonjol itu, tampak sebuah liang. Dilihat dari keadaan liang itu, maka bisa dibayangkan bahwa liang itu baru saja digali orang. Sian Taubun jadi berduka sekali, wajahnya berubah pucat. Siapa yang telah mendahului kita mengambil kitab itu? Sedangkan tempat penyimpanan kitab ini hanya diketahui oleh loho seorang kata Sian Taubun dengan suara yang parau. Siapakah yang telah mengambilnya? Jago manakah yang telah mendahului kita? Apakah orang-orang Siaulim Siai Biyeliak juga jadi berdiri terpaku sesaat memandang ke arah bawah batu gunung itu dengan pandangan matu yang redup? Dia juga bingung kitab itu bisa jatuh ke lain orang, sedangkan tempat penyimpanan kitab itu menurut Sian Taubun hanyalah diketahui oleh Sian Taubun seorang. Tiba-tiba, sedang mereka berdiam begitu, terdengar suara tertawa mengejek yang tawar. HMM biarpun kau mempertahankan kitab ini mati-matian, tetap saja kitab Kim Hun Pit Kip harus kembali pada tangan pemiliknya. Siaulim Siai adalah pemilik kitab Kim Hun Pit Kip tersebut terdengar suara orang berkata dengan suara yang agak sembar. Sian Taubun, Biyeliak, Sian Suling dan Mikong jadi terkejut. Mereka semuanya menoleh ke arah datangnya suara itu. Ternyata dari balik sebuah batu gunung besar, telah melangkah keluar lima orang Hua Oshio. Yang berkata tadi ada seorang Hua Oshio tua yang berjalan paling depan, sedangkan keempat Hua Oshio lainnya adalah Hua Oshio yang berusia di pertengahan. Rupanya Hua Oshio tua yang memelihara jenggot yang panjang telah berwarna putih seluruhnya itu, adalah pemimpin dari keempat Hua Oshio lainnya. Melihat Hua Oshio tersebut, Sian Taubun jadi gusar bukan main. Hu, hu. Rupanya kau, bos yang Hua Oshio tegurnya dengan suara yang dingin. HMMM aku tidak menyangka sedikitpun bahwakah sebagai seorang beribadat yang mempunyai hati sangat welas asih bisa bekerja untuk bonggoan si murtad itu aja Hua Oshio tua itu, yang dipanggil oleh Sian Taubun sebagai bos yang Hua Oshio, jadi berubah untuk sesaat lamanya, tetapi kemudian berubah sabar sekali. Sian Sietchu telah 20 tahun kita berpisah dan tidak saling jumpa satu dengan yang lain kata bos yang Hua Oshio dengan suara yang sabar. Ternyata sekarang kau menjadi seorang penaik darah yang cepat marah. Dulu waktu Sian Sietchu melarikan diri dari kuil Siaw Lim Siet, seharusnya Sian Sietchu harus ditangkap dan dihukum menurut hukum-hukum yang berlaku di dalam lingkungan Siaw Lim Siet, lebih-lebih kepergian Sian Sietchu dengan membawa lari kitab Kim Hun Pit Kip milik Siaw Lim Siet seharusnya Sian Sietchu harus menerima hukuman mati. Namun karena Hang Tio kami memang sangat bijaksana dan sangat tulas asih, beliau hanya memerintahkan kepada murid-murid Siaw Lim Siaw untuk menagih pulang kitab ini dan tidak mengapa-apakan Sian Sietchu, asalkan mau menyerahkan dan mengembalikan kitab Kim Hun Pit Kip ini. Tetapi, ternyata Sian Sietchu selalu berusaha menghindarkan diri dari kami dan kita jadi main kucing-kucingan selama 20 tahun. Tetapi memang Tian Maha Adil dan Maha Penyayang, kitab ini akhirnya dapat dijumpai dan kembali ke tangan kami. Maka dari itu, kalau memang Sian Sietchu mau meminta maaf dan pengampunan dari Seng Buddha maka jiwa Sian Sietchu akan kami ampuni wajah Sian Taubon jadi berubah merah padam saking gusarnya. Bos Yang, ku peringatkan kepadamu bahwa Bong Goan adalah seorang Hang Tio yang murtad. Maka lebih baik kau cepat-cepat mencuci tangan dan membersihkan dirimu agar kau kembali pada jalanmu yang disertai oleh kesucian yang sejati. HMM kalau memang kau mau bekerja untuk Bong Goan, biarpun harus binasa di tangannya, akan ku pertahankan kitab itu untuk memenuhi amanat yang ditinggalkan oleh Ceng Sian Sian Su Bo Siang Huo Sio mengerutkan alisnya, tampaknya dia tak senang mendengar perkataan Sian Taubon. Sian Sietchu, perkataan itu sangat kasar dan melampaui batas kata Bos Yang dengan mendengkol. Dia menyebut nama Seng Buddha beberapa kali, kemudian baru melanjutkan perkataannya, Hang Tio Bong Goan Sian Su telah melepaskan budi yang besar kepadamu, tetapi ternyata kau ingin membalas budi kebaikan itu dengan hati yang dengki. Soal Ceng Sian Supah kami itu, ku kira menjadi urusan di dalam rumah perguruan kami, dan kau bukan menjadi murid Siaulim Sie, tidak berhak untuk ikut campur. Nah orang Sian, kalau memang kau tidak mau cepat-cepat menyatakan maafmu yang telah menghina Hang Tio kami, biarpun kau seumpamanya seorang kaisar, kau harus menerima kematian yang menyedihkan untuk menebus dosamu. Bos Yang Hua Sio berkata begitu karena dia mendengkol sekali Sian Taubun telah memaki bonggoan Sian Su, Hang Tio-nya itu, habis-habisan. Sian Taubun ketawa dingin mendengar perkataan Bos Yang Hua Sio, sikapnya tawar sekali, dia seperti memandang enteng kepada Hua Sio itu, dan tampaknya Sian Taubun tidak jari menghadapi Hua Sio yang lihai ini, biarpun Sian Taubun sendiri mengetahui bahwa dirinya bukan menjadi tandingan dari Bos Yang Hua Sio. Bos Yang ternyata kau pun mau menjadi seorang pertapa murtad seperti bonggoan, si durhaka itu kata Sian Taubun dengan suara yang mengecek dan sangat berani sekali. Apakah kau sendiri tidak mengetahui bahwa kau sedang menuju ke neraka bersama-sama dengan bonggoan? Hu, hu, kau masih sempat mengatakan agar aku meminta maaf karena memaki bonggoan? Untung saja kepandaianku tidak bisa menandingi kalian, coba kalau tidak, sudah siang-siang kepala botaknya bonggoanku pisahkan dari batang lehernya, wajah Bos Yang Hua Sio jadi merah pada mendengar perkataan Sian Taubun. Dia murka sekali mendengar Hang Tio dan dirinya dihina begitu macam oleh Sian Taubun. Orang Sian, apakah kau benar-benar mencari mampus bentak bos yang dengan suara yang bengis? Dengan berani menghina Hang Tio kami, berarti kau telah murtad sebagai seorang manusia murtad sebagai seorang manusia balik tanya Sian Taubun dengan berani. HMM biarpun aku harus mati dan binasa di tanganmu orang-orang murtad, tetap akan kumaki. Untuk apa kujerikan orang-orang laknat seperti kalian betapa gusar bos yang, dia mendengus berulang kali. Dia menoleh ke belakangnya memberikan isyarat kepada keempat Hua Sio lainnya. Tau-tau, seperti juga diberi komando, keempat Hua Sio itu telah melompat ke arah Sian Taubun. Gerakan keempat Hua Sio itu gesit sekali, menandakan bahwa kepandaian keempat orang pertapaan ini telah sempurna. Melihat keempat Hua Sio itu menerjang dirinya dengan wajah yang bengis, Sian Taubun tidak takut. Dia malah memapaknya akan mengadu jiwa dengan keempat Hua Sio itu. Bia Liek jadi terkejut melihat kenekan dan Sian Taubun. Di saat keempat Hua Sio itu hampir turun tangan, ingin mengeroyok Sian Taubun, dengan mengeluarkan seruan yang nyaring Bia Liek melompat menghadang di depan Sian Taubun. Mundur Sian Lo Opeh, biar aku yang menghadapi kepala keledai ini kata Bia Liek. Sian Taubun memang mengetahui keliahayan Bia Liek, dia mengangguk. Hati-hati Bia Liek siau hiap pesannya. Bia Liek hanya mengangguk, dia sudah memutar tubuhnya menghadapi keempat Hua Sio itu. Hei kepala keledai bentak Bia Liek dengan suara yang lantang sekali. Kalian adalah manusia-manusia pertapaan yang memakai jubah pertapaan, tetapi rupanya pakaian kalian itu hanya dipakai untuk kedok belaka. HMM, ternyata jiwa kalian lebih kotor dari rakyat jelata kebanyakan keempat Hua Sio yang menjadi anak buah dari Bos Yang jadi berubah mukanya. Mereka gusar sekali. Begitu juga Bos Yang, dia murka bukan main. Hei bocah, apakah kau mencari mampus ingin mencampuri urusan kami bentak salah seorang di antara keempat Hua Sio yang menjadi anak buah Bos Yang itu. Cepat menggelinding enyah dari depan kami Bia Liek ketawa dingin, sikapnya tenang sekali, seperti juga tidak memandang sebelah metu kepada Hua Sio. Hua Sio itu, yang menyebabkan orang-orang pertapaan itu jadi menolong kol bukan main, malah tubuh Bos Yang sampai menggigil saking murkanya. Hari ini tuan kecil kalian mau menghajar keledai sepuas hatinya, keledai-keledai botak yang tidak tahu diri itu tidak akan kuampuni sebelum dia menangis meminta ampun mengejek Bia Liek dengan suara yang tawar. Mendengar disebut diri mereka sebagai keledai botak yang tidak tahu diri, Bos Yang dan keempat Hua Sio lainnya jadi gusar sekali. Malah saking murka, keempat Hua Sio yang menjadi anak buah Bos Yang Hua Sio telah menerjang akan menghajar Bia Liek. Tetapi Bia Liek lebih gesit dari mereka. Belum lagi keempat serangan dari keempat Hua Sio itu berhasil mengenai dirinya, Bia Liek telah bergerak dengan cepat, kedua tangannya juga bergerak-gerak, maka dengan cepat dia telah membuat rubuh keempat Hua Sio ini, yang telah tertotok jalan darah mereka, sehingga keempat Hua Sio itu jadi terjungkal untuk rebah tak berkutik lagi. Melihat hal itu Bos Yang Hua Sio jadi terkejut bukan main. Tanpa disadarinya dia jadi mengeluarkan seruan tertahan dan mengalirkan keringat dingin di keningnya. Cepat-cepat Bos Yang Hua Sio merangkapkan kedua tangannya, berulang kali dan menyebut nama Seng Buddha. Kemudian dengan mata mencilak dia memandang ke arah Bia Liek. Wajahnya bengis sekali. Oh bocah setan katanya dengan gusar sekali. Rupanya kau adalah iblis yang telah turun ke bumi untuk mengacau. HMM kau harus pinasa di tangan Pincheng setelah berkata begitu, dengan wajah yang tetap bengis Bos Yang menghampiri Bia Liek. Bia Liek berdiam diri di tempatnya, sedikitpun dia tidak bergeming. Tidak tampak perasaan takut pada wajahnya. Sian Tau Bun jadi menguatirkan keselamatan Bia Liek, karena dia mengetahui benar kepandayan yang dimiliki oleh Bos Yang Hua Sio. Bos Yang adalah murid dalam urutan ketiga, maka bisa dibayangkan kepandayannya. Siaulim Sia terbagi dalam urutan murid berbagai golongan. Golongan urutan pertama dibagi untuk para pimpinan kuil, murid golongan kedua terbagi untuk pengawas keamanan dan ketentraman kuil serta mengawasi beberapa ruangan terpenting dari kuil tersebut, sedangkan murid-murid dalam urutan ketiga khusus mendidik murid-murid Siaulim Sia yang terbagi dalam urutan golongan angkatan keempat, kelima dan keenam. Maka dari itu, sebagai murid dari angkatan ketiga, bisa dibayangkan kepandayan yang dimiliki oleh Bos Yang. Metohua Sio ini berkilat tajam sekali. Tetapi Bieliek tidak juri sedikitpun, dia malah balas menatap muka orang. Bocah bentak Bos Yang dengan suara yang bengis. Sebutan nama gurumu, agar nanti kebinasaanmu itu bisa kuberitakan kepadanya sangat angkuh nada perkataan Bos Yang, seakan juga dia merasa pasti akan dapat membinasakan Bieliek. Bieliek ketawa dingin. Keledai botak dan bodoh semacamu ini tidak pantas mendengar nama besar guruku katanya dingin. Muka Bos Yang jadi merah padam seperti kepiting direbus, seumur hidupnya belum pernah ada orang yang berani berlaku kurang ajar terhadap dirinya, apalagi sekarang Bieliek hanyalah seorang bocah dan telah menghinanya begitu macam, bisa dibayangkan kemurkaan Hua Sio ini. Tubuh Bos Yang sampai menggigil saking gusarnya. Bocah kurang ajar teriaknya seperti kalap, dan tubuhnya mencelat ke arah Bielais, tangannya terulurkan akan menghajar dada Bieliek. Tetapi Bieliek yang melihat bahwa Bos Yang mempunyai kepandayan yang tinggi, tidak berani memandang enteng, dia telah bergerak dengan cepat. Dikala tangan Hua Sio itu akan menyambar ke dadanya dengan kecepatan luar biasa. Sabie Liek juga mengejotkan kakinya, sehingga dengan tidak kalah cepatnya tubuh bocah itu melambung ke atas. Tetapi Bos Yang Hua Sio adalah seorang Hua Sio yang lihai sekali, dia sangat kosen. Melihat serangan pertamanya mengenai tempat kosong, dia tidak menarik pulang tangannya. Melainkan dengan memperdengarkan suara dengusan, Bos Yang Hua Sio telah memutar tangannya, tahu-tahu dia telah merubah arah serangan, tangannya itu merabuh ke atas, ke arah lambung Bieliek. Bocah si Bieliek ini jadi terperanjat juga melihat kehebatan tangan Bos Yang Hua Sio. Bieliek tidak menduga sebelumnya bahwa Bos Yang Hua Sio dapat merubah arah serangan dalam waktu yang begitu cepat dan tanpa menarik pulang dulu tangannya. Maka dari itu, di samping terkejut, keadaan Bieliek juga sangat berbahaya sekali, sebab tubuhnya sedang melambung, sehingga sukar baginya untuk menghindarkan diri dari serangan Hua Sio itu. Tangan Bos Yang Hua Sio menyambar dengan kecepatan yang luar biasa. Bieliek sendiri melihat bahwa dirinya sudah tak mungkin dapat mengelakkan serangan Hua Sio tersebut. Maka dari itu, cepat-cepat dia menarik nafas dalam-dalam, dan mengerahkan tenaga luakangnya ke lengannya, dia mengayunkan tangannya ke bawah, menangkis tangan Bos Yang Hua Sio. Duk kedua tangan mereka saling bentur dengan menerbitkan suara yang nyaring sekali. Tampak tubuh Bos Yang Hua Sio bergoyang-goyang, hampir saja dia mundur terhuyung. Untung saja Bos Yang Hua Sio lihai dengan cepat dia dapat mengendalikan dirinya, sehingga dia tidak usah menderita malu dengan terhuyung mundur beberapa langkah. Coba kalau tidak, tentu Hua Sio ini telah terpukul terjengkang oleh Bieliek. Hanya hati si Hua Sio jadi tergetar juga, dia heran berbareng kaum, karena dia tadi begitu kaget waktu tangannya saling bentur dengan tangan Bieliek. Bos Yang Hua Sio merasakan tenaga luakang si bocah sangat kuat sekali, dan dirasakan bahwa tenaga dalam bocah si Bieliek itu mungkin berimbang dengan tenaga dalamnya. Yang membuatnya bingung, kalau memang Bieliek itu seorang kakek-kakek, dia tidak akan heran, karena wajar kalau orang telah melatih luakangnya puluhan tahun, pasti akan terlatih sempurna. Tetapi sekarang Bieliek dilihatnya mungkin baru berusia 13 atau 14 tahun, maka mana masuk dalam hatinya bahwa bocah sebesar itu dapat mempunyai luakang yang begitu kuat? Sedang si Hua Sio Bos Yang terbengong, malah Bieliek telah turun ke tanah dengan kedua kaki terlebih dahulu. Dia tidak mengalami cedera sedikitpun. Tadi sengaja Bieliek menangkis serangan Bos Yang Hua Sio dengan kekerasan. Di saat tangannya membentur tangan Bos Yang Hua Sio, maka si bocah si Bieliek telah menarik napas panjang, kemudian dia meminjam tenaga benturan itu untuk melambung tinggi, sehingga dia dapat menjauhi diri si Hua Sio itu. Bieliek telah tertawa dingin kembali waktu melihat Hua Sio Sio Lim Sio terbengong. Hei keledai botak, tampaknya kau tambah bodoh saja ejeknya. Wajah Bos Yang Hua Sio jadi merah padam kembali seperti kepiting direbus. Dengan mengeluarkan suara bentakan yang keras, tubuhnya melambung mencelat ke arah Bieliek. Dia sedang murka, maka di saat Bos Yang ini mengeluarkan tangannya, tenaga yang dikerahkannya sangat kuat sebalik. Melihat hal itu, Sian Taubun, Sian Suling dan Mikong jadi kebat kebit hatinya. Jiwa Bieliek jadi terancam, sekali saja dia kena diserang oleh si Hua Sio itu, tentu jiwa bocah tersebut akan tamat di situ juga. Serangan yang dilancarkan oleh Bos Yang Hua Sio kali ini ternyata sangat telengah sekali. Rupanya Hua Sio ini telah murka benar diejek pulang pergi oleh Bieliek. Bieliek sendiri melihat bahwa Hua Sio Sio Lim Sio ini seperti kalap, tetapi bocah si Bieliek tersebut masih bisa membawakan lagaknya yang tenang. Tadi dia memang sengaja mengejek terus-menerus Hua Sio tersebut, agar darahnya meluap dan ketenangan si Hua Sio jadi lenyap. Maka itu, dengan penuh kewaspadaan, dan tidak berani main-main lagi, Bieliek menantikan datangnya serangan Hua Sio tersebut. Waktu kedua tangan si Hua Sio yang dipakai untuk menyerang itu masih terpisah satu depa, Bieliek telah merasakan angin serangannya telah mendesak dadanya. Bieliek menarik napas dalam-dalam. Dia mengerahkan delapan bagian tenaga dalamnya, dengan mengeluarkan suara bentakan yang keras sekali, dia mengangkat kedua tangannya menangkis serangan Hua Sio itu. Tangan mereka kembali saling bentur. Keras benar benturan tangan mereka, dan tampak tubuh mereka, tubuh bos yang Hua Sio dan Bieliek jadi saling tergetar. Tangan mereka saling tangkis itu juga tidak lantas terlepas. Menempel keras sekali, mereka seperti juga mengadu tenaga dalam yang menentukan. Sedikit saja salah seorang di antara mereka lemah atau tertindih tenaganya, pasti jiwa mereka akan terbang melayang menuju ke akhirat. Bieliek juga terkejut waktu tangannya tidak bisa ditarik pulang seperti menempel di tangan bos yang Hua Sio. Bocah si Bieliek ini menarik napasnya panjang-panjang, memusatkan di pusatnya, dia mengerahkan kelengannya untuk menarik pulang tangannya. Tetapi usahanya itu tidak berhasil. Malah semakin dia mengerahkan tenaganya untuk menarik pulang kedua tangannya, tenaga sedotan dari tangan bos yang Hua Sio semakin kuat sekali. Hal ini mengejutkan Bieliek juga. Bocah si Bieliek tidak berani beraya lagi, dia menambah tenaga serangannya. Tetapi, tetap saja dia tidak bisa melepaskan tangannya dari lekatan tangan bos yang malah yang hebat. Bieliek merasakan dari tangan bos yang Hua Sio seperti mengalir semacam hawa panas yang menerobos ke tangannya, semakin lama semakin besar, semakin bergelombang. Semangat Bieliek hampir saja tergempur. Dengan cepat Bieliek tersadar, rupanya bos yang telah melatih tenaga luokangnya sempurna betul. Apalagi Hua Sio Hua Sio Sio Lim Sye selalu melatih tenaga dalam menurut aliran putih, aliran bersih, yang diwarisi oleh Tatmo Chow Su, maka bisa dibayangkan tenaga luokang Hua Sio ini liahai sekali. Tetapi Bieliek juga tidak menjadi gugup. Dengan cepat sekali, begitu dia tersadar, begitu dia lantas menarik pulang seluruh tenaga dalamnya sekaligus. Bos yang Hua Sio jadi kegirangan, karena tahu-tahu dia merasakan tenaga pertahanan si bocah buyar seluruhannya. Dia duga Bieliek sudah tidak kuat untuk mempertahankan dirinya terus. Dengan cepat Bos yang Hua Sio mengempos semangatnya, dia bermaksud sekali enjut akan membinasakan Bieliek. Dan, tenaga luokang si Hua Sio jadi tersalur keluar hampir seluruhnya, dia bermaksud akan menghantam binasa bocah yang ada di hadapannya. Tetapi tiba-tiba hati Bos yang Hua Sio jadi mencelos dan dia jadi mandi keringat dingin. Mengapa? Karena tiba-tiba Bieliek seperti juga lenyap dari hadapannya. Hal ini mengejutkan dan membuat si Hua Sio jadi terkesiap. Karena dengan tersalurnya hampir seluruh dari tenaga Hua Sio tersebut, dia jadi terjerunuk maju ke depan hilang keseimbangan tubuhnya waktu Bieliek lenyap dengan sangat tiba-tiba dari hadapannya. Bos yang Hua Sio berusaha untuk menahan langkah kakinya itu, tetapi karena dia tadi telah mengerahkan seluruh tenaga dalamnya, maka tubuhnya jadi terjerunuk. Untung saja di depannya terdapat sebuah batu gunung yang menonjol, maka Bos yang mengalihkan sasaran dari tenaga dalamnya itu menghajar batu gunung tersebut. Terdengar suara berak yang keras sekali, dan batu gunung itu telah menjadi sasaran tangan Bos yang Hua Sio. Batu tersebut jadi hancur berkeping-keping dan jatuh berlurukan. Dengan mengalihkan serangan tenaga dalamnya itu pada batu gunung tersebut, maka Bos yang Hua Sio jadi tak usah menderita malu disebabkan jatuh terjerambap. Hanya saja, dengan terjadinya peristiwa seperti tadi, maka keringat dingin jadi membanjiri kening Hua Sio Sio Lim Sio tersebut. Mengapa Bieliek dapat lenyap dengan tiba-tiba waktu tadi Bos yang menyerang diri si bocah sepenuh tenaganya? Ternyata, tadi di saat Bieliek menarik pulang seluruh tenaganya, si bocah telah menekuk kakinya, dia berjongkok. Karena dia seorang bocah bertubuh tidak seberapa tinggi, maka di saat dia menekuk kedua kakinya, dia berada bawah sekali. Dan serangan Bos yang Hua Sio lewat di atas kepalanya, maka Bieliek telah mengejotkan kedua kakinya, tubuhnya mencelat ke arah tempat yang agak jauh dengan Bos yang Hua Sio. Dengan sendirinya Bieliek jadi bisa menyaksikan Bos yang Hua Sio menghajar batu gunung itu sampai hancur, dan Bieliek menguganggap hal itu sangat lucu sekali, sehingga dia jadi tertawa tergelak-gelak. Bos yang Hua Sio pada saat itu telah dapat berdiri tetap kembali. Dia membalikan tubuhnya menatap Bieliek dengan muka yang merah padam saking gusarnya. Tubuh si pertapa dari Sio Lim Sio ini menggigil menahan perasaan murkanya. Bocah busuk bentaknya dengan murka. Kalau memang hari ini Pincheng tak bisa membunuhmu, maka untuk seterusnya Pincheng tidak akan terjun ke dalam dunia Kangou lagi. Bieliek ketawa dingin, sikap bocah si Bieliek ini tetap tenang sekali. Apakah kata-katamu ini bisa dipegang dan dipercaya tegur si bocah? Bos yang Hua Sio jadi tambah gusar. Kata-kata Pincheng berat seperti larinya seribu ekor kuda kata si Hua Sio dengan murka, sehingga jenggot dan kumisnya seperti bergerak-gerak berdiri. Dan kalau memang Pincheng tidak bisa merubuhkan dirimu, berarti untuk seumur hidup Pincheng tak akan keluar dari kelenteng Sio Lim Sio lagi Bieliek ketawa mengejek. Tetapi aku tidak bisa mempercayai kata-kata si ekor keledai gundul sepertimu kata Bieliek. Mendengar perkataan Bieliek, kemurkaan Bos yang Hua Sio jadi meluap melewati takarannya. Tubuh Hua Sio ini gemetar menahan perasaan murkanya itu, mukanya jadi silih berganti, dari merah berubah menjadi pucat, kemudian berubah merah lagi dan beralih ke pucat lagi. Bibirnya juga gemetaran. Melihat kegusaran orang, Bieliek sengaja memperdengarkan suara tertawa dinginnya lagi. Hei keledai gundul, mari kita bertaruh kata Bieliek dengan suara yang memandang enteng kepada si Hua Sio. Kalau memang kau tidak berani menerima ajakanku untuk bertaruh, kau memang benar-benar seekor keledai bodoh yang pengecut mendengar perkataan Bieliek, tubuh Bos yang Hua Sio gemetaran menahan perasaan murkanya. Dia sampai berulang kali memuji kebesaran seng Buddha dengan suara yang gemetaran, karena dia murka, tetapi murka tanpa daya. Sebutkan taruhanmu, bocah busuk bentak Bos yang Hua Sio kemudian. Walaupun kau mau bertaruh untuk saling potong-potongan leher dan kepala, aku akan menyetujuinya mendengar perkataan si Hua Sio Sio Lim Sie, kembali Bieliek memperdengarkan suara tertawanya yang mengejek. Tak usah potong-potongan leher katanya tawar. Yang penting kita bertaruh, kalau memang aku sampai rubuh di tangan seekor kerbau botak yang bodoh semacam dirimu ini, biarlah aku akan memanggil dirimu dengan sebutan kakekmu yang seratus kali dan keempat anak buahmu ini akan ku bebaskan boleh kau bawa kembali pulang ke kuil Sio Lim Siai Bos yang Hua Sio jadi tambah gusar, karena dengan berkata begitu, si bocah si Bie itu seperti juga memandang enteng sekali padanya. Baik. Baik katanya dengan penasaran sekali. Begitu juga boleh. Dan ingat, kalau memang kau dapat kurubuhkan bukan hanya untuk menyembah dan memanggil aku kakekmu yang mu, melainkan juga harus kubunuh sekalian Bie liat ketawa-tawar mendengar perkataan si Hua Sio. Sikapnya tetap tenang. Baik. Boleh. Begitupun boleh kata si bocah dengan cepat. Tetapi kalau memang aku tidak bisa kau rubuhkan, malah kau yang kurubuhkan, maka kau pun harus menyerahkan kembali kitab Kim Hun Pit Kip. Bagaimana? Kau berani si Hua Sio jadi ragu-ragu mendengar pertanyaan si bocah. Bagaimana? Kau jari menerima tantanganku itu tanya Bie liat dengan sikapnya yang memandang enteng kepada Hua Sio itu. Ditantangi begitu macam, dan melihat wajah Bie liat yang menatap dia dengan cahaya memandang rendah, darah si Hua Sio jadi meluap lagi. Baik akhirnya dia menerima tantangan si bocah. Begitupun jadi. Tetapi ingat, kalau memang kau dapat kurubuhkan, maka untuk seterusnya kau akan ku kirim ke neraka Bie liat ketawa dingin. Apakah janjimu ini dapat ku percaya? Tanya Bie liat dengan suara yang sengaja dibuat seperti tidak mempercayai perkataan Bos Yang Hua Sio. Meta Bos Yang Hua Sio jadi mencilak memain, matanya itu seakan juga terbalik saking gusarnya. Dia merogoh sakunya, dia mengeluarkan dua jilid kitab. Dilemparnya kedua jilid kitab itu ke tanah, dia berkata dengan bengis, itulah kedua kitab yang kau katakan. Ambillah olehmu kalau memang kau dapat merubuhkan diriku. Tetapi kalau memang kau dapat kurubuhkan, berarti kau harus binasa di tanganku. Bocah monyet Bie liat tidak melayani kegusaran Hua Sio itu, dia ketawa mengejek. Hukledai botak yang tidak tahu diri mengejek si bocah terus. Apakah kau masih berhayal akan dapat merubuhkan diriku? Apakah kau tidak tahu bahwa setan-setan dari akhirat yang menjadi utusan dari Giam Loong sedang mengintai jiwa tololmu itu Bos Yang Hua Sio jadi tambah murka, dia sudah tidak dapat menahan perasaan murkanya itu. Maka dari itu, dengan mengeluarkan suara bentakan yang mengguntur, dia melompat ke arah Bie liek. Kedua tangan si Hua Sio juga bergerak dengan cepat sekali, dia menyerang dengan mengerahkan seluruh tenaga dalamnya. Hebat sekali tenaga serangan Bos Yang kali ini, karena dia sedang murka sekali. Bie liek juga sebetulnya mengetahui bahwa serangan Hua Sio ini kali tidak boleh dibuat main dan tidak boleh dipandang enteng, kalau memang dia lengah sedikit saja dan dirinya kena diserang oleh Bos Yang, berarti tidak akan binasa. Maka dari itu, Bie liek mementangkan kedua matanya lebar-lebar. Dia bersiap-siap menantikan setiap serangan dari si Hua Sio. Di saat dia melihat kedua tangan si Hua Sio yang menyerang dirinya dengan hebat, Bie liek dengan cepat menarik nafas dalam-dalam, dia memusatkan seluruh tenaganya di tantin, di pusatnya. Di saat serangan Bos Yang Hua Sio hampir mengenai dirinya, di saat dia menantikan dengan penuh kewaspadaan begitu, maka Bos Yang telah mengeluarkan suara bentakan yang mengguntur, rubuh dan tenaga serangan Hua Sio tersebut semakin hebat mendesak Bie liek. Tetapi Bie liek yang memang telah bersiap-siap dari setiap serangan Hua Sio ini, telah berjaga-jaga. Maka, di saat si Hua Sio membentak begitu, si bocah Bie liek juga telah mengerahkan seluruh tenaganya untuk menangkis serangan Hua Sio dari Sio Lemsia ini. Tangan mereka jadi saling beradu dengan keras, menimbulkan suara yang keras memekakkan anak telinga. Sian Tau Bun, Sian Sulir, dan Mikong yang menyaksikan pertandingan yang hebat itu, jadi berdebar keras hati mereka. Lebih-lebih Sian Tau Bun, dia jadi mengharapkan kemenangan Bie liek. Sebab kalau memang Bie liek berhasil dirubuhkan oleh Bos Yang Hua Sio, berarti dia juga akan binasa di tangan Hua Sio Sio Lemsia tersebut. Tampak tangan Bos Yang Hua Sio dan Bie liek saling menempel seakan juga tidak akan terlepaskan. Kedua orang ini sedang mengerahkan luakang masing-masing untuk merubuhkan lawan mereka. Tampak tubuh kedua orang ini bergeletar menahan arus luakang lawan masing-masing. Sekali saja lengah, maka salah seorang di antara mereka akan terbinasakan. Kedua orang tersebut jadi saling mengempos semangat mereka. Sebetulnya pertandingan di antara Bie liek dengan Bos Yang Hua Sio tampaknya agak janggal, karena selain yang satu seorang Hua Sio yang telah tua, dan yang satu lagi menyerupai seorang bocah yang baru berusia belasan tahun, itulah suatu kejadian yang luar biasa, yang jarang sekali terjadi di dalam dunia persilatan. Bie liek merasakan tenasa serangan dari tenaga dalam Bos Yang Hua Sio semakin lama semakin kuat, merangsak terus dengan kekuatan yang tidak terhingga. Tetapi, tenaga serangan Hua Sio itu yang datangnya secara bergelombang, menyebabkan Bie liek tambah bersemangat mengerahkan tenaga dalamnya. Dan Bos Yang Hua Sio sendiri merasakan arus tenaga Bie liek semakin lama semakin kuat, mendesak tenaga dalamnya. Hati si Hua Sio Siow Lim Siye jadi tergoncang hebat, karena kalau saja dia kena dirubuhkan oleh si bocah, berarti tidak akan rubuh terjungkal dan nama besarnya akan runtuh. Nama besarnya yang telah dipupuknya beberapa puluh tahun itu akan punah begitu saja oleh seorang bocah seperti Bie liek. Tetapi, disebabkan kegugupannya itu, maka hal itu menambah suatu keuntungan bagi Bie liek. Karena dengan gugupnya si Hua Sio, pikiran Bos Yang jadi agak kalut. Dan itu sudah menjadi suatu keuntungan bagi Bie liek. Dengan tidak terpusatnya semangat si Hua Sio, Bie liek bisa mengerahkan tenaga murninya itu dengan leluasa. Juga bocah si Bie ini merasakan semangat Bos Yang Hua Sio semakin lama semakin menurun dan menyebabkan semangat Bie liek jadi terbangun. Bocah si Bie ini mengempos semangatnya menambah tenaga serangan, sehingga Bos Yang Hua Sio benar-benar terdesak. Malah yang tampak jelas sekali, Bos Yang Hua Sio sangat terdesak, dari kepalanya yang gundul itu tampak keluar semacam uap putih, dan juga napas si Hua Sio telah memburu keras. Bulir-bulir keringat yang sebesar biji kacang kedele telah membanjiri kening dan wajah si Hua Sio. Sian Tau Bun yang menyaksikan hal tersebut jadi agak tenang hatinya. Begitu juga suling. Tadinya mereka begitu berkhawatir sekali atas keselamatan diri si bocah si Bie tersebut. Tetapi setelah melihat bahwa napas Bos Yang Hua Sio telah terengahengah dan napas Bie liek masih lancar seperti biasa, maka hati mereka jadi tenang, sebab seketika itu juga mereka bisa menarik kesimpulan bahwa kemenangan akan berada di dalam telapak tangan Bie liek. Seutulnya memang tidak masuk di dalam akal bahwa seorang bocah berusia 13 tahun seperti Bie liek ini dapat mengalahkan seorang Hua Sio tua berpengalaman dari Siau Lim Sie. Tetapi biarpun Sian Tau Bun dan Buterinya sangat heran menyaksikan hal tersebut, toh hal itu telah menjadi suatu kenyataan dan mereka bisa menyaksikan dengan matu kepala mereka sendiri. Mereka jadi tambah kagum kepada Bie liek, dan benar-benar tunduk akan keluar biasaan dari si bocah si Bie itu. Jangankan Bie liek yang baru berusia di antara belasan tahun itu, sedangkan seorang jago yang biasa, belum tentu akan mampu melawan sepuluh jurus terhadap si Hua Sio Bos Yang yang berasal dari Siau Lim Sie ini. Sedang Sian Tau Bun dan Sian Suling bersama Mekong mengawasi dengan matu yang tidak berkedip ke arah gelanggang pertempuran itu, tiba-tiba terdengar Bos Yang Hua Sio mengeluarkan suara bentakan yang keras mengguntur, disertai oleh suara bentakan Bie liek yang nyaring melengking. Sian Tau Bun, Sian Suling dan Mekong jadi tercekat hatinya, serasa semangat mereka seperti terbang meninggalkan raganya. Mereka menduga bahwa Bie liek telah kena dicelakai oleh Hua Sio Siau Lim Sia itu. Suatu hal yang hebat memang telah terjadi di antara diri Bie liek dan Bos Yang Hua Sio. Tadi, Bos Yang Hua Sio merasakan tenaga serangan dari Bie liek yang datangnya bergelombang itu semakin lama jadi semakin kuat dan hati si Hua Sio Siau Lim Sia jadi semakin gugup dan pikirannya jadi kalut. Padahal, dengan begitu Bos Yang Hua Sio telah melanggar suatu pantangan dari jago-jago silat di dalam rimba persilatan yang mengatakan bahwa orang tidak boleh gugup menghadapi lawan karena dengan lenyapnya ketenangan diri, berarti kekalahan lebih besar berada di pihaknya. Dan saking gugupnya, Bos Yang Hua Sio jadi mengerahkan tenaga dalamnya dan dia mengerahkan di luar dari kekuatan yang ada pada dirinya, dia mengeluarkan suara bentakan untuk menyalurkan tenaga serangan itu. Bie liek yang merasakan serangan si Hua Sio yang mendadak berubah begitu hebat, jadi tercekat hatinya. Dia kaget bukan untuk berdiam diri, melainkan si bocah dengan cepat dapat menguasai dirinya. Dengan cepat dia juga membentak dengan suara yang nyaring, dia mengerahkan seluruh tenaga dalamnya. Dua tenaga raksasa saling bentur di udara, menimbulkan suara yang hebat. Tetapi akibat dari benturan kedua tenaga raksasa itu, hebat sekali bagi Bos Yang Hua Sio, Pertapa dan Siau Lim Sia itu. Tampak tubuh Bos Yang Hua Sio terpental melambung tinggi sekali. Lalu ambruk di tanah dengan keras. Bie liek sendiri juga terpental, tetapi dia rubuh di tanah untuk lantas berbangkit kembali. Siau Taubun yang melihat keadaan si bocah, cepat-cepat menghampiri. Begitu juga Suling dan Mikong. Mereka menghampiri juga. Kau tidak apa-apa, Bie Siau Hiap tanya Sian Taubun dengan penuh kekhawatiran. Bie liek tersenyum sambil membersihkan debu-debu yang melekat di bajunya. Jangan khawatir Sian Lo Opeh, aku tidak mengalami cedera apa-apa dia menyahuti. Dan si bocah menoleh ke arah Bos Yang Hua Sio. Dan Bie liek jadi mengeluarkan seruan teruhan. Siau Taubun dan yang lainnya jadi heran, mereka memandang juga ke arah Bos Yang Hua Sio. Begitu mereka melihat, begitu mereka mengeluarkan seruan kaget. Apa yang mereka saksikan? Ternyata Bos Yang Hua Sio menggeletak di tanah tak bernapas, dari mulutnya mengalir darah merah, dan metoh Hua Sio itu mendelik. Sedikit pun tubuhnya tidak bergerak, menandakan bahwa dia menang telah dicabut jiwanya oleh utusan Giam Lo Ong. Bie liek sendiri jadi kaget melihat akibat dari tenaga serangannya. Sekali lompat saja dia sudah berada di sisi mayat Hua Sio Siau Lim Sia itu. Dia berjongkok dan memeriksa keadaan Bos Yang Hua Sio. Didapatinya tubuh si Hua Sio telah kejangkaku tak berperjiwa lagi. Hati Bie liek jadi tergoncang juga. Sebetulnya tadi dia tidak bermaksud untuk membunuh Hua Sio tersebut, dan dia menyesal bahwa Bos Yang Hua Sio sebagai seorang pertapa yang kosin sampai rubuh terbinasa di tangannya. Siau Taubun dan puterinya bersama Mekong juga datang menghampiri. Siau Taubun menghela nafas waktu melihat keadaan Bos Yang Hua Sio. Dia juga berasa sayang akan kebinasaan Hua Sio Siau Lim Sia ini, karena biar bagaimana waktu dia bekerja sebagai juru masak di dalam kuil Siau Lim Sia, dia mengetahui tabiat Hua Sio ini cukup baik. Hanya mungkin dapat dipengaruhi oleh bonggoan Hua Sio, Hung Tio Siau Lim Sia itu, maka Hua Sio ini jadi berubah begitu kukuh. Hanya sayangnya, dia binasa hanya untuk membela Hung Tio dari Siau Lim Sia. Bie liek juga menghela nafas. Sayang, harus dibuat sayang, seorang jago yang kosin seperti Bos Yang Hua Sio harus binasa secara demikian kata Bie liek dengan suara mengandung penyesalan. Sian Taubun juga menghela nafas. Tetapi lebih baik memang dia menemui kebinasaannya secara begini, karena kalau sampai dia dipengaruhi terus oleh Hung Tio Siau Lim Siai maka dia lebih menderita lagi kata Taubun. Bie liek mengangguk. Perlahan-lahan bocah Sibie ini bangkit berdiri, kemudian setelah menghela nafas sekali lagi, dia menghampiri ke arah keempat Hua Sio yang tadi ikut bersama Bos Yang. Dibebaskannya totokan keempat Hua Sio itu, dan setelah keempat Hua Sio itu terbebas dari totokannya, Bie liek berkata penuh penyesalan, seharusnya perkara jiwa seperti ini tidak perlu terjadi, tetapi karena Bos Yang Hua Sio terlalu mendesak, maka telah terjadi hal yang menyedihkan ini. Tetapi secara terus terang, semua ini mau ku tanggung seluruhnya, dan ini memang menjadi tanggung jawabku. Kalau memang kalian ingin mencari balas atas kematian Bos Yang, maka carilah aku, pasti kalian akan kulayani keempat Hua Sio itu tidak mengatakan apa-apa, mereka hanya menatap dengan penuh rasa dendam. Tetapi karena dia telah menyaksikan tadi betapa liahainya bocah yang dihadapannya ini, maka mereka tidak berani mengambil langkah-langkah untuk menempurnya. Tanpa mengucapkan sepatah katapun keempat Hua Sio ini telah memutar tubuh, dan mereka ngeloyor pergi Bie liek juga tidak bermaksud untuk menahan keempat Hua Sio itu. Si bocah menghampiri kedua jilid kitab yang menggeletak di tanah. Dia ambilnya dan diserahkan kepada Sian Tau Bun. Benarkah kedua kitab ini Elo Opah terima dari Ceng Sian Sian Sutanya Bie liek? Sian Tau Bun menyambuti kedua kitab itu dari tangan Bie liek. Di balik-baliknya halaman kitab itu, dan dia kemudian mengangguk-angguk membenarkan. Benar. Inilah kedua kitab Kim Hun Pit Kip kata Tau Bun dengan girang. Dan Bie Siaw Hiap, terimalah kedua kitab ini untuk kau pelajari sebetulnya Bie liek mau menolaknya, tetapi karena beberapa hari yang lalu dia telah menyetujui untuk menerima kitab itu dari pemberian Sian Tau Bun, akhirnya diterimanya juga kedua jilid kitab Kim Hun Pit Kip. Hayo kita berangkat kata Bie liek sambil memasukkan kedua jilid kitab itu ke dalam sakunya. Sian Tau Bun mengangguk. Mereka masing-masing melompat ke kuda mereka. Waktu dalam perjalanan pulang itu, Bie liek berkata kepada Sian Tau Bun, dengan terjadinya peristiwa ini, maka untuk seterusnya aku harus berhadapan langsung dengan pihak Siaw Lim Siyye, Sian Lo Opeh kata Bie liek. Sian Tau Bun mengangguk. Ya kau harus berwaspada dan hati-hati terhadap mereka katanya dengan cepat. Bie liek hanya tersenyum, dia membedal kodanya yang dilarikan dengan cepat sekali. Mereka bermaksud kembali ke daratan Tionggoan Pedalaman. Dan peristiwa hebat, angin badai akan terjadi dan bergolak di dalam dunia persilatan. Pagi itu sebetulnya udara sangat dingin sekali, dan juga udara diliputi oleh kabut yang tebal sekali, sehingga keadaan di sekitar telaga tengong sangat sepi sekali. Di antara kelenggangau dan kesunyian di sekitar tempat tersebut, tampak dua orang pemuda yang sedang berjalan perlahan-lahan dengan langkah yang ringan. Mereka menuju ke tepi telaga di sebelah selatan, dan wajah kedua pemuda tersebut sangat muram. Rupanya ada suatu peristiwa besar yang sedang mereka hadapi, dan dari langkah kaki mereka yang melangkah perlahan-lahan menandakan bahwa mereka sedang dirundung hati susah. Tiba-tiba salah seorang di antara kedua pemuda itu menoleh kepada kawannya. Semko, apakah menurutmu si tangan geledek akan datang menepati janjinya? Tanya si pemuda itu. Anak muda yang satunya, yang menjadi kawannya mengangguk. Aku yakin dia akan datang untuk menepati janjinya dia menyahuti. Tetapi Semko, ku kira kalau memang dia mendengar bahwa kita akan melakukan perhitungan dengan dirinya, dia tentu akan jerik untuk datang kemari anak muda yang seorangnya tertawa, sikapnya lebih tenang kalau dibandingkan dengan kawannya. Kita tidak usah terlalu pusing-pusing memikirkan apakah dia mau datang menepati janjinya atau tidak katanya dengan suara yang tawar. Yang penting kita telah datang menepati janji dan menunggu kedatangannya. Kalau memang si tangan geledek tidak muncul, berarti dia adalah seorang bubeng siaukat. Bubeng siaukat berarti penjahat kecil tak bernama. Kawan si pemuda tertawa kecil. Ya, ya, kalau memang si tangan geledek tak datang untuk menepati janjinya, berarti dia seorang bubeng siaukat. Katanya gembira. Kawannya mengangguk. Maka dari itu lebih baik kira menunggu saja, dan kita mempunyai alasan untuk menjatuhkan nama si tangan geledek kalau memang dia tidak menepati janjinya katanya. Dan kedua pemuda ini, yang usianya hampir sebaya dan berusia 23 tahun, berjalan terus menuju ke tepi telaga itu. Waktu sampai di tepi telaga, mereka berdiri memandang riak air telaga yang tertiup dan dipermainkan siliran angin. Keindahan di telaga tengau memang sangat menarik sekali. Dan keindahan telaga itu untuk sementara membuat kedua pemuda tersebut jadi berdiri menikmati keindahan pemandangan di telaga tengau. Lama juga kedua pemuda tersebut berdiri di tepi telaga tengau tersebut. Sampai akhirnya salah seorang di antara kedua pemuda itu menuju ke sebuah pohon. Dia duduk di bawah pohon ini, dan menjumput beberapa butir batu kerikil, yang dilemparkan batu itu sebutir demi sebutir, sehingga menimbulkan riak gelombang air, dan batu itu tenggelam amblas ke dalam telaga. Kawan si pemuda yang seorang masih tetap berdiri di tempatnya, dia masih menikmati keindahan telaga itu. Sikap kawannya yang melempari telaga dengan batu-batu kerikil itu tidak menjadi perhatiannya. Tiba-tiba si pemuda yang duduk di bawah pohon dengan batu-batu kerikil di tangannya yang dibuat main, dia berkata, Semko, mengapa dia belum datang tanyanya? Yang dimaksud dengan perkataan dia di sini ialah si tangan geledek. Pemuda yang satunya, yang dipanggil Semko, menoleh kepada kawannya. Go Te E, mengapa kau cerwet sekali seperti seorang Shio Chia pingitan kata si Semko dengan suara yang kesal, dan dia juga menghampiri ke arah pemuda di bawah pohon itu, yang dipanggil dengan sebutan Go Te E itu, yang berarti adik yang nomor lima. Si Go Te E tersenyum mendengar perkataan Semko-nya itu. Semko berarti kakak nomor tiga. Aku bukan Shio Chia, Semko katanya tetap tersenyum. Aku bukannya cerwet seperti nenek-nenek atau gadis-gadis pingitan, tetapi kukira si tangan geledek memang tidak berani datang untuk menepati janjinya ini Shio Chia berarti gadis. Si pemuda yang dipanggil Semko itu juga jadi tersenyum, kita tunggu selama sepemakanan nasi lagi, baru nanti setelah dia tidak datang juga kita kembali pulang ke rumah katanya. Dan untuk seterusnya kita boleh siarkan bahwa si tangan geledek adalah seorang bubeng Xiaokat benar si Go Te E membenarkan. Aku akan menyebar luaskan beritanya ini, agar si tangan geledek yang besar mulut itu mendapat malu si Semko hanya mengangguk. Kemudian keduanya tenggelam kembali di dalam kesunyian. Mereka telah menikmati lagi keindahan telagar tengong tersebut. Sedangkan si Go Te E tetap duduk di bawah pohon, dan masih terus melempari telaga itu dengan batu-batu kerikil kecil, sehingga membuat lingkaran-lingkaran pada air, yang membesar bergelombang kemudian lenyap tersilir hembusan angin. Tiba-tiba kesunyian di telaga tengong itu dipecahkan oleh suara derap kaki kuda. Si Semko dan si Go Te E, kedua pemuda itu, jadi menoleh ke arah datangnya suara derap kaki kuda. Malah si Go Te E telah melompat berdiri dari duduknya, dan telah membuang batu-batu kerikil yang masih tersisa di dalam genggaman tangannya. Kedua pemuda tersebut mementang mati mereka menatap penuh kewaspadaan ke arah datangnya suara derap kaki kuda itu. Dari jauh sudah tampak debu yang mengepul agak tinggi. Kalau didengar dari suara derap kaki kuda yang sedang mendatangi itu, dan juga dilihat dari mengepulnya debu-debu itu, maka dapat diperkirakan bahwa penunggang kuda yang sedang mendatangi itu bukan sendirian, melainkan paling sedikit bertiga. Sing Go Te E menoleh kepada Semko-nya. Si tangan geledek datang bersama kawan-kawannya kata Sing Go Te E dengan sengit. Huh? Dia ternyata memang seorang bubeng siowkat yang terlalu besar mulut saja. Dia mengatakan bahwa akan datang kemari sendirian saja, tetapi nyatanya, HMM dia datang bersama beberapa kawan-kawannya si Semko mengangguk membenarkan. Ya, ruannya si tangan geledek memang seorang bubeng siowkat, katanya. Dan mereka mengawasi terus. Penunggang kuda yang sedang mendatangi itu semakin lama semakin mendekati. Dan kedua pemuda yang saling memanggil dengan sebutan Go Te E dan Semko tersebut jadi dapat melihat dengan tegas, bahwa para penunggang kuda itu ternyata seorang lelaki tua, seorang gadis berusia di antara 20 tahun dan dua orang bocah. Waktu melewati kedua pemuda tersebut, semua penunggang kuda itu hanya melirik, dan keempat penunggang itu berhenti di dekat tepi telaga. Mereka masing-masing telah melompat dari kuda tunggangan mereka masing-masing. Sing Go Te E telah menoleh kepada Semko-nya lagi. Mereka bukan si tangan geledek, Semko katanya kemudian dengan agak kecewa. Semko-nya itu juga mengangguk. Ya mereka mungkin pelancong yang hanya ingin menyaksikan keindahan telaga ini, menyahuti si Semko. Dan kedua pemuda ini jadi tidak memperhatikan keempat penunggang kuda itu lagi. Ternyata keempat penunggang kuda tersebut adalah Sian Taubun, Sian Suling, Bieliek dan Mikong. Keempat orang ini sebetulnya memang sedang menuju ke pedalaman daratan Tionggoan, dan kebetulan pada hari ini, mereka melihat kedua anak muda tersebut, malah Bieliek telah melihat sikap kedua pemuda ini yang mencurigakan, maka dia meminta kepada Sian Taubun untuk berhenti di tepi telaga itu untuk pura-pura sedang menikmati keindahan alam di sekitar telaga itu. Dan secara diam-diam, Bieliek, Sian Taubun yang lainnya memperhatikan gerak-gerak kedua pemuda itu, yang sangat mencurigakan sekali. Sedangkan kedua pemuda itu, Singgo T.E. dan si Semko telah hilang kesabaran menantikan orang yang mereka sebutkan sebagai si tangan geledek. Sudahlah Semko kata Singgo T.E. pada akhirnya dengan kesal. Rupanya si tangan geledek itu memang benar-benar seorang pengecut, dia ternyata memang tidak berani datang untuk menepati perjanjian ini si Semko mengangguk membenarkan. Ya ayo kita pulang katanya kemudian. Tetapi baru saja mereka mau berlalu, tiba-tiba menyambar sebuah batu yang besar sekali, berukuran setengah bulat, yang menyambar ke tengah telaga, dan batu itu kecebur di telaga tersebut, sehingga menimbulkan gelombang air yang agak besar di telaga tersebut. Sian Taubun, Sian Suling, Bieliek dan Mikong jadi terkejut tahu-tahu melihat ada batu sebesar itu yang telah tercebur di tengah-tengah telaga itu, dan mereka kena kecipratan air telaga. Untung saja mereka dapat bergerak cepat dan menjauhi tepian telaga itu, sehingga mereka tidak sampai basah kuyuk. Tetapi yang lebih mengherankan Bieliek, Sian Taubun dan Suling, ialah tenaga orang yang telah melemparkan batu yang besar itu sampai tengah telaga. Dapat dibayangkan, betapa tenaga orang itu sangat besar sekali. Bieliek sendiri jadi tertarik sekali, dia mengawasi sekitar tempat itu untuk mencari-cari siapa orangnya yang telah dapat melemparkan batu besar itu ke tengah telaga. Tentunya kepandaya ilmu silap dari orang yang melempar batu besar itu ke tengah telaga tidak rendah, tentu dia merupakan orang kosin. Kedua pemuda yang masing-masing membahasakan diri kawan mereka masing-masing dengan sebutan Gotee dan Semko, adik kelima dan kakak nomor tiga, jadi terkejut. Tadinya mereka ingin pergi meninggalkan tempat tersebut, tetapi karena dengan adanya kejadian itu, mereka jadi menahan langkah kaki mereka dan memandang ke sekeliling tempat tersebut dengan penuh kewaspadaan. Di antara kesunyian itu, tiba-tiba diri atas pohon, terdengar suara melengking tinggi. Aha rupanya kalian tikus-tikus cilik benar-benar ingin mampus dengan datang ke tepian telaga ini terdengar suara mengejek dan bisa dipastikan bahwa suara ejekan itu ditujukan untuk si Semko dan Gotee. Bieliek memandang ke arah pohon di mana berasal suara ejekan itu. Si Antaubun dan yang lain-lainnya juga menatapnya dengan tertarik. Sedangkan si Gotee dan si Semko juga jadi berwaspada. Tangan geledek, kalau memangkah seorang hohan, cepat kau keluar dari tempat persembunyianmu itu. Bersikaplah seperti seorang hohan bentak salah seorang di antara kedua pemuda tersebut. Kembali terdengar suara tertawa yang melengking tinggi sekali. Disusu lagi dengan suara ejekan yang menusuk pendengaran, beberapa hari yang lalu telah kuampuni jiwamu dengan aku tidak turun tangan keras terhadap diri kalian, tetapi hari ini ternyata kalian telah melewati batas, menantangku dengan berbagai kera yang sangat kotor sekali. HMM, Si Tangan Geledek, Pek Alekciu tidak akan jari terhadap siapapun kedua pemuda itu mendongkol sekali. Kalau memang kau tidak jari kepada kami, keluarlah. Mengapakah selalu men sembunyi-sembunyian? HMM, keluarlah, bersikaplah seperti seorang hohan, seorang pendekar yang sejati tidak terdengar sahutan sesaat lamanya. Tetapi kemudian terdengar lagi suara tertawa seperti mengejek. Apakah kalian telah mengetahui dengan pasti bahwa kalian akan dapat merubuhkan diriku terdengar suara orang bertanya begitu? Kembali kedua pemuda itu jadi tambah mendongkol. Mereka mementangkan mati mereka ke arah pohon yang tumbuh agak jauh dari tempat mereka itu dengan disertai oleh kewaspadaannya. Tampak sesosok bayangan melompat turun dari atas pohon. Gerakan orang itu gesit sekali. Dalam waktu yang sangat singkat sekali, orang itu telah berdiri di hadapan kedua pemuda tersebut. Ternyata orang itu mempunyai potongan tubuh yang sangat ganjil sekali. Kepala orang tersebut besar sekali, juga jari-jari tangannya sangat panjang sedangkan tubuhnya sangat pendek sekali. Keadaan orang tersebut, orang pendek dengan kepala yang besar itu, sangat aneh sekali, bukannya mengerikan, malah jadi agak kelucu, sebab dia begitu datang mendukati, dia sudah tertawa lagi dengan suara yang sembar parau. Hei kalian merupakan lawanku yang tidak setimpal kata si tangan geledek dengan suara yang keras dan nyaring sekali. Kedua pemuda itu jadi berubah mukanya merah padam. Jangan kau bicara tak kabur, karena biar bagaimana hari ini kau harus pinasa di tangan kami katisinggo te dengan suara yang nyaring dan keras sekali. Kembali si tangan geledek telah tertawa gelak-gelak sampai tubuhnya tergoncang keras sekali. Hahaha, apakah kau benar-benar yakin dapat mengalahkan diriku? Bukankah dengan bertempur melawan diriku, berarti kalian mengantarkan jiwa kalian, agar aku mewakili utasan giam loong mengambil jiwa kotormu itu tampak singgo te dan si semko sangat gelusar sekali. Dengan hampir berbareng mereka melompat menerjang kepada si tangan geledek dan mereka menyerang dengan menggunakan kepalan tangan mereka untuk menyerang. Cukup hebat serangan kedua kakak beradik itu karena tenaga serangan itu yang merupakan angin serangan mendesir kuat sekali, dan belum lagi serangan itu mengenai sasarannya, angin serangannya telah menyerang dengan hebat. Si tangan geledek yang melihat serangan orang, dia masih tetap tertawa. Sikapnya itu seperti juga memandang enteng sekali kepada kedua orang kakak beradik tersebut. Waktu serangan orang hampir sampai, dengan cepat dan gesit sekali dia menggerakkan badannya, dan dengan mudah dia dapat mengelakkan serangan itu. Singgo te dan si semko jadi kecele waktu serangan mereka mengenai tempat kosong. Dengan cepat mereka menarik pulang serangan dan tangan mereka, kemudian mereka menyerang lagi. Kali ini singgo te dan si semko menyerang dengan serangan yang lebih hebat lagi. Tetapi si tangan geledek tetap kosan, dia liahai sekali, maka dari itu, biarpun go te dan si semko menyerang dia dengan serangan-serangan yang berbahaya, selalu saja si tangan geledek ini dapat mengelakannya. Malah, setiap serangan singgo te dan si semko seperti tidak ada artinya. Bagi si tangan geledek, dia selalu dapat mengelakkan setiap serangan itu mudah sekali dan disertai oleh suara tertawa hahahenya. Semakin lama singgo te dan si semko jadi semakin gusar dan mendongko sekali. Mereka sangat murka, maka semakin lama serangan mereka jadi semakin hebat dan keras, tenaga serangan mereka jadi semakin tambah, sehingga angin serangan mereka menderu-deru dengan kerasnya. Bialiek, San Taubun, Sian Suling dan Mikong jadi tertarik melihat ketiga orang itu yang sedang bertempur. Mereka menyaksikan dari kejauhan di pinggiran tepian telaga. Biar bagaimana Bialiek, Sian Taubun dan Suling tidak berani sembarangan turun tangan membantu salah satu pihak dari kedua pihak orang yang sedang bertempur itu, karena orang yang berkelana di dalam kalangan Kang Ou memang harus mengetahui, bahwa setiap urusan pribadi antara orang yang sedang mencari balas dendam akan sakit hati, tidak boleh diikut campuri oleh orang luar. Maka dari itu, Bialiek dan Sian Taubun berempat tidak berani sembarangan turun tangan memberikan pertolongan kepada mereka yang sedang bertempur. Juga Bialiek atau Sian Taubun tidak berani sembarangan turun tangan untuk memisahkan kedua pihak yang sedang bertempur itu. Mereka hanya menyaksikan jalannya pertempuran yang agak pincang dan aneh itu. Bialiek mengetahui tentang peraturan-peraturan dunia Kang Ou dari cerita-cerita Sian Taubun, sehingga biarpun usia Bialiek masih muda sekali, toh pandangannya sudah agak luas. Pada saat itu, si Semko dan Singgo Teh telah menyerang si tangan geledek lagi. Mereka menyerang dengan mengerahkan seluruh tenaga dalam mereka. Tenaga yang digunakan sangat kuat sekali, angin serangan menimbulkan angin pukulan yang membawa hawa pembunuhan, menderu-deru dengan keras sekali. Malah yang hebat lagi, setiap serangan dari Singgo Teh dan si Semko ini, mereka menyerang dengan serangan mematikan, setiap tempat dan bagian tubuh si tangan geledek yang mereka incar adalah bagian yang mematikan. Hanya saja, setiap serangan kedua kakak beradik ini seperti juga dianggap begitu saja oleh si tangan geledek.